Pengamat MotoGP, Denise Noyes, ikut mengomentari kondisi Mark Marquez saat ini. Usai mengalami kecelakaan horor di MotoGP Mandalika 2022 yang berakibat kambuhnya diplopia sang pembalap, Noyes menilai Mark Marquez dalam kondisi rumit saat ini. Seperti diketahui, The Baby Alien julukan Mark Marquez mengalami kecelakaan hebat di sirkuit Mandalika pada sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022, tanggal 20 Maret tahun 2022. Pembalap asal Spanyol itu terjungkal dan dinyatakan tidak bisa mengikuti sesi balapan. Setelah kecelakaan itu, diplopia atau gangguan pada saraf mata Marquez juga dinyatakan kambuh. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi karir The Baby Alien mengingat musim MotoGP 2022 baru saja dimulai. Menurutnya, gaya membalap Marquez sudah sesuai. Namun, kondisi sirkuit dan motor tidak memadai untuknya sehingga insiden itu tak terhindarkan. Mark Marquez berada dalam situasi yang sangat rumit saat ini, karena dia telah absen. Meskipun dia membalap pada 2021, dia belum menjadi pemimpin pengembangan. Anda harus mundur selangkah, karena tabrakan ini bukan lelucon, tutur Noyes, dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Saya tidak akan mengatakan bahwa Mark menjadi gila. Ini bukan perlombaan yang akan dia menangkan dan dia jelas tentang hal itu. Apa yang dia katakan adalah, saya harus tenang dan mengejar poin, tapi saya tidak bisa, sambungnya. Dia, memikirkan balapan kering, akan menempatkan ban soft di depan dan mengejar poin. Karena dia tahu bahwa dia tidak berada di sirkuitnya dan motornya tetap bukan motornya, tambah pria asal Spanyol tersebut. Hingga saat ini, Marquez masih menjalani pemulihan atas cedera yang dideritanya pada MotoGP Mandalika 2022. Kehadirannya di balapan selanjutnya, yakni MotoGP Argentina 2022 pun masih teka-teki. Balapan sendiri akan digelar di sirkuit Termas Derio Hondo pada Senin tanggal 4 April tahun 2022. Itulah info tentang keadaan Mark Marquez setelah mengalami kecelakaan di sirkuit Mandalika. Lekas membaik, Baby Alien. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa bersyukur. Terima kasih sudah menonton video ini.